Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo students, how are you today? I hope you all fine and always happy Selamat pagi anak-anak Bertemu lagi ya dengan usaha Nurul Pada pembelajaran bahasa Indonesia Dalam materi Teks eksplanasi ilmiah Sebelum belajar, ayo kita membaca Basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak, masih semangat dong di pagi hari ini? Nah, hari ini kalian akan belajar dua hal Yaitu isi teks eksplanasi ilmiah Dan ciri teks eksplanasi ilmiah Hmm, teks eksplanasi ilmiah Apakah kata ini masih asing di telinga? Nah, apa sih teks eksplanasi ilmiah itu? Anak-anak, teks eksplanasi ilmiah adalah Teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam Wah, tentu saja dalam teks ini akan memberikan kalian informasi yang sangat menarik Karena apa? Pastinya akan mendapatkan pengetahuan yang baru tentang sains atau ilmu pengetahuan alam Nah, anak-anak, tujuan dari pembuatan teks eksplanasi ini adalah Memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca mengenai proses terbentuknya atau terjadinya sesuatu Hmm, kira-kira, kira-kira Apa ya anak-anak ya? Apa ya anak-anak ya? Bisa jadi, proses terjadinya pelangi atau aurora yang indah Pasti menarik Pasti menarik Nah, anak-anak, bagian masih cara memahami cara memahami informasi teks eksplanasi ilmiah Satu, kalian harus membaca atau memahami teks dengan seksama Kedua, kalian menentukan topik yang dibicarakan dalam teks Ketiga, kalian menentukan ide pokok dalam setiap paragraf dan tentu saja kalian menjawab pertanyaan Mengenai teks eksplanasi ini Ada lho bagian bagiannya Ada tiga bagian anak-anak Yaitu, satu, pernyataan umum Dua, daratan penjelas Tiga, kesimpulan Sekarang kita akan membaca satu persatu dari bagian tersebut Satu, pernyataan umum Bagian ini, bagian ini terdapat di awal teks dan berfungsi sebagai paragraf pembuka Pernyataan umum berisi informasi sikat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas dalam teks secara keseluruhan Nah, anak-anak, dalam teks eksplanasi ilmiah ini, tentu saja ada topik tertentu yang akan dibahas Jadi, topiknya tidak hanya ada satu topik Kemudian, daratan penjelas Apa sih? Daratan penjelas itu Bagian daratan penjelas merupakan bagian isi dari teks eksplanasi Bagian ini, bagian ini, isi urayan atau penjelasan lebih linci mengenai proses dari proses dari kejadian yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum Nah, di sini, anak-anak, biasanya kalian akan mengenal tokoh-tokoh yang berperang penting dalam penemuan-penemuan yang sangat bermanfaat bagi kita semua Kemudian, kesimpulan Simpulan biasanya letaknya di akhir, ya anak-anak, ya Simpulan biasanya letaknya di akhir, ya anak-anak, ya Atau penutup teks Bagaian simpulan biasanya beri simpulan Biasanya singkat pendapat mengenai topik Dan informasi yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum Serta deretan penjelasan Kali ini, usada akan menampilkan salah satu bagian dari teks eksplanasi dunia Coba kita baca bersama-sama Coba kita baca bersama-sama Perkembangan teknologi hingga detik ini Perkembangan teknologi hingga detik ini Mempermudah kegiatan manusia Dalam berbagai hal termasuk komunikasi Sejak ditemukannya telepon Sejak ditemukannya telepon Kamusia dapat berbicara atau komunikasi sama lain Serta perlu menghawatirkan batas jarak dan waktu Batas jarak dan waktu Kemudian itu dapat diperoleh berkat perjuangan Alexander Graham Si penemuk telepon Si penemuk telepon Topik Dalam topik Dalam paragraf tersebut adalah Perkembangan teknologi komunikasi Nah, dalam teks ini Tidak ada penjelasan secara rinci Tidak ada penjelasan secara rinci Mengenai perkembangan teknologi Berarti anak-anak ini adalah bagian awal teks Nah, teks eksplanasi ilmiah itu Anak-anak terdiri dari beberapa paragraf Kalau ada satu cuplikan seperti ini Kalau ada satu cuplikan seperti ini Kita bisa mengataui Oh, ternyata ini adalah bagian awal Kira-kira Contoh judul teks eksplanasi ilmiah itu apa saja sih? Nah, contoh sih? Menerangkan dunia melalui kerja keras Ini adalah penemuan tentang listrik Perkembangan alat komunikasi ini adalah Tentang telepon Komputer portable sederhana Ini adalah laptop Kotak pendingin multifungsi Ini adalah lemari S Nah, anak-anak Seperti itu pembelajaran kita di hari ini Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari ustada Anak-anak sebelum ustada Akhiri, ustada saya mengingatkan Don't forget to pray on time Don't forget to reset the holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard and be careful Anak-anak Ustada mohon maaf Mari kita akhirit dan membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah